...besarkan namanya. Lantas apa kata-kata perpisahan Mario Teguh untuk para penggemarnya dengan keputusannya itu? Di tengah konflik panasnya dengan Aryo Kiswinar yang tidak diakuinya sebagai anak kandungnya, motivator kondang Mario Teguh secara mengejutkan undur diri dari acara televisi yang digawanginya. Lewat akun pribadinya, Mario Teguh mengumumkan pengunduran dirinya dari acara yang telah membesarkan namanya tersebut. Selain alasan usia dan keinginan untuk menikmati lebih banyak waktu bersama keluarga, Mario Teguh tak menampik jika polemik kehidupan pribadinya yang kini mencuat di ruang publik menjadi salah satu faktor pendorong ia mempercepat keputusannya undur diri dari layar kaca. Lalu apa kata-kata perpisahan untuk penggemarnya yang ditulis Mario Teguh di akun pribadinya? Dan apa komentar kubu Aryo Kiswinar terkait keputusan Mario Teguh undur diri dari acara tersebut? Benarkah mereka mencurigai jika Mario Teguh bukan mengundurkan diri, melainkan diputus lantraknya oleh pihak stasiun televisi yang bersangkutan? Kita bertanya, kita ingin klarifikasi yang jelas dan tegas, dia ini mengundurkan diri atau diberhentikan? Atau kontraknya diputuskan? Karena kita baca di Instagram bahwa dia mau cuti pacaran, ya kan? Dia stop dengan stasiun TV, ya itu urusan dia. Alasan cuti menurut hemat saya itu tidak benar. Itu bohong. Mengenai bahwa dia putus itu karena dia mengundurkan diri itu tidak benar. Saya berkeyakinan kontraknya diputus. Apa sih alasannya dia menyangkal Kiswinar itu? Kenapa sih? Saya juga lihatnya di ada link ya, di internet itu bahwa Mario Teguh pamit ya dari acara itu. Ya itu memang haknya beliau lah. Kami tidak kecampur soal itu. Kalau mengenai kemuliaan gara-gara kasus ini, itu juga belum tahu. Kan kita nggak tahu apa memang habis kontrak atau tidak. Tapi kelihatannya sih memang kalau menurut pandangan kami memang gara-gara kasus ini. Ya itu salah satu kerugian imaterialnya Pak Mario Teguh. Dan pasti ada juga kerugian materialnya seperti yang dialami oleh istrinya ya, Ibu Lina. Sehingga kita waktu itu juga membuat tamperan polisi. Kamu berbohong, kamu akui, dan kalau kamu mengakui, kamu siap terima akibatnya. Kesabaran Aryo Kiswinar, pria yang selama ini mengaku sebagai anak kandung dari motivator Mario Teguh, akhirnya sampai juga pada batasnya. Lantaran pengakuannya sebagai anak tak juga disambut oleh Mario, Kiswinar akhirnya melaporkan pria 60 tahun itu ke Polda Metro Jaya hari Jumat kemarin. Bersama Aryani Sunarto ibunya, Kiswinar melapor ke polisi tak lain untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak biologis dari Mario. Ditemui para awak media usai dirinya melapor, Kiswinar kembali menegaskan sikapnya bahwa Mario Teguh adalah benar ayah kandungnya sampai saat ini. Kiswinar pun menjelaskan bahwa alasan dirinya melapor ke polisi karena ia teringat dengan pesan Mario yang disampaikan kepadanya ketika ia masih berusia 7 tahun bahwa sebagai anak ia harus jujur kepada siapapun. Menariknya saat memberi penjelasan Kiswinar menirukan gaya berbicara Mario ketika sedang memberikan motivasi. Saya mungkin mau cerita suatu-suatu, kenapa saya sampai segininya. Sebelum kalian mengenal beliau sebagai Mario Teguh, beliau adalah ayah saya. Sis Mariona Teguh. Sampai sekarang ayah saya? Sampai sekarang ayah saya. Pada saat saya masih kecil, saya jujur lupa apa urusannya, beliau menasihati saya seperti ini. Oke? Mas, kunci sukses itu dari manusia adalah menjadi orang yang jujur. Beliau benar seperti itu. Kalau kamu berbohong, kamu akui, dan kalau kamu mengakui, kamu siap terima akibatnya. Itu jauh lebih baik daripada kamu berbohong dan tidak jujur karena akibatnya jauh lebih buruk. Sip, itu yang saya pegang sampai sekarang. Tahun berapa itu? Umur berapa? Ya, umur masih umur 6-7 tahun. Pokoknya sebelum saya ditinggal sama bapak saya, saya diingatkan bahwa kamu lebih baik jujur. Kalau kamu salah, kamu akui. Kalau kamu sudah mengakui, kamu terima akibat dari kesalahan kamu. Dan itu jauh lebih baik daripada kamu mendapatkan akibat dari ketidakjujuran kamu. Hari ini, saya mau memberikan kesempatan kepada ayah saya untuk menjalankan ucapannya. Hal yang dia nasihatkan ke saya 24-25 tahun yang lalu. Ayo, yuk, sekarang saatnya. Saya pikir itu. Tak sampai di situ saja, Kiswinar menjelaskan bagaimana sosok Mario Teguh adalah ayah kandungnya. Ia pun kembali membeberkan sejumlah fakta di masa lalu. Bahwa ketika dirinya masih bayi, Mario sendirilah yang menyediakan susu untuknya. Dan Mario pula yang selalu membangunkan Kiswinar dari tidurnya. Untuk itulah, walau Mario belum juga mau mengakui dirinya sebagai anak, Kiswinar mengaku tak mau membenci sosok Mario. Karena menurutnya tak ada yang namanya mantan ayah bagi seorang anak. Saya nggak pernah, saya nggak pernah seharipun benci sama ayah saya. Jadi buat apa saya memaafkan beliau? Salah pun tidak. Bahwa dia kemarin ngomong kayak gitu, ya sudah lah. Oke, tapi saya seharipun nggak pernah benci sama beliau. Bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, ya memang begitulah secara nilai juga. Nggak pantas. Bapak, beliau ayah saya sampai sekarang. Buat apa saya benci beliau? Teman-teman pasti tahu sendiri, beliau bilang bahwa Beliau yang bawa saya yang gendong, ya katanya saya adukan susunya, saya bangunkan dia kalau pagi. Ya seperti itu, Anda sendiri dengar. Anda sendiri dengar. Dan ya itu yang terjadi dan itu bisa dipastikan oleh semua keluarga saya. Ya iya, memang gitu Bapak kamu. Jadi hal itu lebih dari cukup buat saya. Hal itu lebih dari cukup buat saya untuk menghormati saya sebagai Bapak. Udah, jadi itu saja. Polemik pengakuan Aryo Kiswinar yang mengaku sebagai anak biologis Mario Teguh juga berimbas tentunya pada Ariyani Sunarto. Ibu Kiswinar sekaligus juga mantan istri Mario. Wanita separuh bayi itu nampak memendam seginap rasa kecewa terhadap Mario yang pernah menyebut jika Kiswinar terlahir dari hubungan Aryani dengan pria lain. Itulah mengapa untuk membuktikan kalau Kiswinar adalah anak Aryani dan Mario, Aryani berharap besar bisa dilakukan tes DNA. Namun permintaan Aryani serta-merta direspon berbeda oleh Mario Teguh yang dibakilkan oleh kuasa hukumnya. DNA itu adalah salah satu proses untuk mendapatkan pengakuan. Itu bukan urusan kami akhirnya nanti. Ya, itu tergantung dari ya kita harapkan. Tapi kan itu sudah urusannya nanti penyidik kalau itu sudah kami laporkan ke polisi. Ya, siap lah, sudah di hari pertama, hari pertama anak saya keluar. Tes DNA itu bisa dilakukan atas kesepakatan kedua belaknya dalam keadaan normal. Nah, kalau sudah blunder, saya dari dulu sudah bilang, Pak, karena ini sudah blunder, sudah terjadi pro kontra ketidakpercayaan dan sebagainya, saya bilang sudah tidak efektif lagi. Bagi kita yang bilang ke Pak Mario, Pak, ini tidak akan efektif tes DNA ini. Karena apapun hasilnya, nanti ada pro kontra. Oke, sekarang kelihatannya mau diajak, digiring oleh mereka untuk ke ranah hukum. Sudah jadi kasus. Nah, kalau sudah jadi kasus, tes DNA itu sudah tidak bisa lagi suka sama suka. Tapi sudah berdasarkan perintah penyidik atau penetapan pengadilan. Nah, kalau sudah begitu, yang biaya itu negara. Ini nggak usah repot-repot gitu. Kalau ada uang lebih, sedekahin aja. Sementara itu menyinggung masa lalu dari penikahan Ariyani dan Mario yang berakhir dalam perceraian, Ariyani sendiri mengaku jika itu sudah menjadi bagian dari masa lalunya. Dan sedapat mungkin hal itu ia lupakan. Kendati Mario sendiri pernah menyakiti hatinya, Ariyani tetap ingin menjadi seraturahmi dengan Mario. Sedangkan pihak Mario yang baru saja dilaporkan, menegaskan pula sikapnya bahwa sebagai warga negara yang baik, Mario akan menjalani prosedur hukum yang berlaku. Ya, nanti akan terbuka lah. Terus kenapa? Ya, saya pernah berdasarkan diri. Yang benar? Ada rasa kecewa? Loh ya, kecewa lah. Kenapa saya datang kemari? Karena saya merasa bahwa saya korban. Saya sudah cerai 24 tahun. Ya. Ya kan, gitu. Terus apa yang mau ditanyakan? Hubungan baiknya ada lagi atau enggak, gitu? Loh? Ya, agama saya bahwa silaturahmi harus dijadikan. Soal penjaman nama baiknya, ya kita tunggu aja. Kan itu berarti kan sudah lapor polisi. Nah, kita tunggu polisi. Bagaimana anunya, kelanjitannya. Polisi panggil klien, ya sebagai warga negara yang baik harus datang. Patuh sama hukum. Karena polisi kan, kita juga menegak hukum advokat, tapi polisi kan aparat penegak hukum. Jadi beda. Jadi kita patuhi. Nah, kalau dari kita, ya tergantung kita tanya sama Pak Mario gimana maunya. Karena sorat kuasanya juga nanti akan berbeda. Kalau misalnya kita pun, apa namanya, melanjutkan ke proses hukum. Karena sebenarnya posisi kita lebih dulu kan, kita yang lebih dulu dicemarkan. Tapi kelihatannya, kalau menurut bapak saya, memang low profile-nya Pak Mario ini dimanfaatkan atau dianggap sebagai suatu kelemahan, ya. Suatu kelembekan lah, gitu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax